Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Semoga pada hari ini Di hari Senin Yang berbahagia ini Semoga kalian dalam keadaan sehat walafia Kali ini Bapak akan Mengulas kembali Atau mereview Tentang Materi yang pernah disampaikan Di minggu kemarin Oleh Ibu Nengi ini Di channel youtube Di sini ada Untuk Bagus satu Kita akan mempelajari tentang Text Deskripsi Selanjutnya Apa bagian Mana yang kita akan Pelajari Begitu Memahami Isi Text Deskripsi Kenapa Kalian harus mempelajari itu Bertujuan Untuk Memahami Informasi dalam Text Deskripsi Tentang objek Sekolah Tempat Diserta Sejarah Dan Atau Suasana Fantasinya Daerah Yang Didengar Dan Dibaca Sesuai dengan Konversisi Dasar Tujuan Pelajaran Kali ini Adalah Itu Kalian Harus Memahami Pemerhatian Text Deskripsi Menjelaskan Ceritir Umum Text Deskripsi Dan Menemukan Informasi Dalam Text Deskripsi Selanjutnya Pengertian Text Deskripsi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Atau KBBI Deskripsi Itu Diartikan Pemaparan Atau Penggambaran Dengan Kata-kata Secara Jelas Dan Terperinci Text Deskripsi Adalah Text Yang Isinya Menggambarkan Bentuk Suatu Objek Berdasarkan Pengamatan Sifat Rasa Warna Atau Corak Objek Tersebut Kemarin Sudah Dijelaskan Ada Di Four Point Di Channel Youtubenya Buneng Ini Bapak Hanya Mengulas Kembali Bahwa Text Deskripsi Itu Adalah Text Yang Isinya Menggambarkan Bentuk Suatu Objek Berdasarkan Pengamatan Sifat Rasa Warna Atau Corak Objek Tersebut Objek Objek Bisa Apa Saja Bisa Manusia Atau Orang Bisa Benda Baik itu Hewan Hewan Peliharaan Kesayangan Atau Hewan-hewan Yang lainnya Begitu Juga Dengan Alam Atau Benda Bisa Rumah Bisa Kendaraan Dan Dan Yang Yang Lainnya Nah Text Deskripsi Ini Mempunyai Karakter Bahasa Jadi Bahasa Yang Digunakan Dalam Text Deskripsi Itu Adalah Berupa Rincian Suatu Objek Jadi Intinya Text Deskripsi Itu Ada Suatu Penjelaskan Tentang Atau Menggambarkan Objek Benda Ataupun Alam Itu Secara Terperinci Baik itu Ciri-cirinya Sifat-sifatnya Dan Yang Lainnya Maka Bahasa Yang digunakan Itu Berupa Rincian Suatu Objek Atau Benda Terkadang Menggunakan Majas Untuk Melukiskan Objek Secara Konkret Ada Bahasa-bahasa Kiasan Yang Menunjukkan Penggambaran Dari Objek Yang Akan Dijelaskan Dalam Text Deskripsi Tersebut Text Deskripsi Dapat Ditemukan Dalam Buku Itu Dalam Buku Apa Saja Disini Dijelaskan Dalam Buku Tentang Informasi Perjalanan Makanya Ketika Orang Membuat Buku Tentang Informasi Perjalanan Pasti Akan Menjelaskan Tempat Tempat Yang Dikunjungi Berserta Ciri-ciri Fisiknya Ciri-ciri Penggambaran Disana Ada Apa Aja Itu Masuk Ke Tekst Deskripsi Film Film Juga Akan Menceritakan Jenis-jenis Ciri-ciri Ciri Tempat Waktu Kejadian Sifat Orang Secara Terperinci Corp En Majalah Program Televisi Tentang Jalan-jalan Tentu Jelas Akan Menggambarkan Tentang Sesuatu Objek Yang Akan Dijelaskan Lanjut Nah Ketika Kita Sudah Belajar Text Deskripsi Atau Memahami Apa Itu Text Deskripsi Sebenarnya Kita Akan Menarik Satu Garis Bahwa Ciri-ciri Umum Text Deskripsi Itu Adalah Yang Pertama Menggambarkan Atau Melukiskan Sesuatu Jelas Bahwa Ketika Orang Membaca Buku Perjalanan Sesuatu Pasti Akan Menemukan Suatu Penggambaran Atau Penjelasan Tentang Objek Objek Tempat Tempat Daerah Tersebut Contoh Misalkan Buku Perjalanan Tentang Wisata Di Purwakarta Dengan Judul Wisata Situ Bulet Maka Akan Ada Suatu Tulisan Tulisan Yang Menggambarkan Atau Menjelaskan Secara Terprinsip Objek Situ Bulet Tersebut Yang Kedua Adalah Penggambaran Menggunakan Atau Melibatkan Panca Indra Jadi Apa Yang Dilihat Oleh Penulis Apa Yang Dilihat Oleh Si Editor Ataupun Apa Yang Dilihat Oleh Si Yang Observasi Yang Melakukan Observasi Itu Akan Menuliskan Sesuatu Yang Dilihat Didengar Dan Dirasakan Contoh Ketika Ada Orang Atau Si Observasi Atau Si Penulis Itu Pergi Ke Pantai Pangandaran Ataupun Pantai Yang Lainya Dia Akan Melihat Lalu Lalang Perahu Nelayat Ada Deburan Ombak Terus Ada Ombak Yang Dari Tengah Lautan Sampai Beriringi Seolah Berlarian Ketepi Pantai Ada Buih Buih Ombak Di Pantai Itu Menggunakan Melibatkan Panca Indra Terus Yang Dirasakan Disana Si Observasi Atau Orang Yang Observasi Atau Si Penulis Akan Menulis Ciri Ciri Disana Ketika Di Pantai Tersebut Akan Terasa Panas Dengan Periknya Matahari Atau Terasa Dingin Ketika Malam Hari Itu Akan Tergambar Dengan Tulisan Tulisan Seperti Itu Karena Menggunakan Apa Menggunakan Panca Indra Nah Ini Ciri Umum Teks Deskripsi Tersebut Selanjutnya Adalah Yang ketiga Adalah Menjelaskan Ciri Ciri Objek Seperti Warna Ukuran Bentuk Dan Keadaan Suatu Objek Secara Terprici Jelas Jadi Teks Deskripsi Itu Akan Menjelaskan Ciri Ciri Objek Seperti Warna Ukuran Bentuk Dan Keadaan Contoh Objek Contoh Kita Akan Menjelaskan Seseorang Pasti Akan Menjelaskan Bentuk Muka Warna Kulit Warna Rambut Tinggi Badan Dan Yang Lainnya Nah Ini Akan Menjelaskan Ciri Seperti Warna Ukuran Bentuk Dan Yang Lainnya Selanjutnya Yang Keempat Ciri Umum Dari Teks Deskripsi Adalah Memiliki Tujuan Supaya Pembaca Atau Pendengar Merasakan Sendiri Atas Penggambaran Objek Yang Dideskripsikan Jadi Tujuannya Adalah Bahwa Ketika Kita Menjelaskan Ciri Ciri Dari Objek Yang Dijelaskan Itu Seakan Akan Pembaca Akan Menghayal Atau Memikirkan Apa Yang Kita Jelaskan Misalkan Tadi Bahwa Orang Tersebut Berwarna Atau Berkulit Hitam Dengan Tinggi Badan Misalkan 170 Berambut Ikal Bermata Bulat Nanti Si Orang Yang Membaca Itu Akan Membayangkan Oh Orang Tersebut Itu Dengan Ciri Ciri Seperti Itu Jelas Begitu Juga Dengan Objek Objek Wisata Ketika Ada Orang Menjelaskan Menuliskan Menggambarkan Pantai Pangandaran Itu Dengan Adanya Keelokan Nyur Melambai Dari Daun Daun Kelapa Riuh Riuh Teparan Melayan Yang Hilir Mudik Atau Ramainya Orang-orang Yang Berlalu Lalang Di Pantai Pasti Orang Akan Memikirkan Dari Penjelasan Penjelasan Tersebut Yang Kelima Adalah Ciri Umum Deskripsi Adalah Membutuhkan Data Yang Berupa Fakta Yang Berupa Gambar Dan Kurayan Kalimat Untuk Memperjelas Objek Yang Dideskripsikan Biasanya Biasanya Teks Deskripsi Ini Ada Berupa Gambar Gambar Yang Berjelas Bahwa Yang Dijelaskan Tersebut Adalah Objek Asli Daerah Tersebut Contoh Tadi Pantai Pangandaran Pasti Akan Disisi Bukan Foto Foto Ketika Di Pantai Tersebut Itu Kan Fakta Atau Data Data Yang Lain Bahwa Misalkan Pantai Pangandaran Itu Petempat Di Kabupaten Pangandaran Rentak Di Desa Mana Terus Dari Kota Banjar Itu Jaraknya Berapa Kilometer Itu Fakta Fakta Yang Akan Disisipkan Seperti Itu Begitu Juga Dengan Objek Yang Lain Ketika Dideskripsikan Akan Menemukan Fakta Fakta Dan Gambar Yang Menunjang Dari Penjelasan Tersebut Makanya Itu Merupakan Ciri Umum Teks Deskripsi Jadi Nanti Kalian Ketika Membuat Teks Deskripsi Ataupun Kalian Membaca Akan Merasakan Atau Menemukan Ciri Ciri Umum Dari Teks Deskripsi Ini Selanjutnya Adalah Ketika Kalian Belajar Tentang Teks Deskripsi Maka Teks Tersebut Berisi Tentang Kalimat Deskripsi Kalimat Deskripsi Itu Kalimat Yang Berisi Gambaran Sifat Sifat Benda Yang Dideskripsikan Seperti Ukuran Warna Rasa Atau Sifat Fisik Yang Lain Tadi Pernah Disampaikan Ketika Ada Seorang Kita Menjelaskan Seseorang Tersebut Misalkan Lihatlah Orang Yang Duduk Di Bangku Kakek Tua Itu Rambutnya Hitam Lurus Berhidung Mancung Berarti Itu Kalimat Kalimat Tadi Menggambarkan Sifat Sifat Orang Yang Duduk Dekat Orang Tua Itu Nah Itu Jadi Ada Suatu Penggambaran Sifat Sifat Nah Itu Kalimat Deskripsi Pendeskripsian Pancainra Adalah Menjelaskan Atau Menggambarkan Suatu Objek Melalui Pancainra Seperti Penglihatan Pendengaran Dan Berabaan Jadi Ketika Orang Atau Kita Membuat Teks Deskripsi Itu Hasil Dari Pendeskripsian Pancainra Jadi Hasil Dari Penglihatan Kita Terhadap Objek Tersebut Pendengaran Kita Dari Suasana Di Sekitar Objek Yang Akan Dideskripsikan Atau Merasakan Suasana Di Sana Seperti Apa Pendeskripsian Itu Dibagi Menjadi Pendeskripsian Visual Ini Penglihatan Contoh Saya Melihat Orang Yang Berbaju Merah Itu Mengendarai Sepeda Motor Honda Berarti Kita Melihat Pendeskripsikan Secara Audio Atau Pendengaran Aku Contohnya Seperti Ini Aku Mendengar Ryu Ryu Kicauan Burung Ketika Di Pantai Mendengar Berarti Pendengaran Taktil Atau Perabah Yaitu Terasa Hangat Menyengat Ketika Berada Di Pantai Pangandaran Nah Itu Terasa Hangat Menyengat Atau Misalkan Terasa Sakit Ketika Paku Melukai Tanganku Seperti Itu Perabah Atau Taktil Atau Gabungan Gabungan Itu Misalkan Penglihatan Pendengaran Dan Taktil Atau Perabah Jadi Ada Kalimat Kalimat Yang Digabungkan Contoh Deskripsi Kalimat Deskripsi Yang Pertama Kue Yang Kemarin Aku Beli Di Toko Kue Dekat Rumah Nyasinta Rasanya Enak Manisnya Pas Tekstur Kuenya Lembut Ketika Digit Serta Harganya Terjangkau Nah Ini Ada Pendeskripsian Secara Apa Secara Taktil Terabah Itu Merasakan Seperti Itu Yang Kedua Adalah Hamparan Padi Di Sawa Begitu Takjub Seperti Lautan Emas Yang Berkilauan Ketika Aku Lihat Dari Atas Bukit Itu Jadi Ini Ada Pendeskripsian Kalimat Deskripsi Ini Adalah Dari Hasil Pendeskripsian Berupa Visual Peng Lihat Tahan Nah Berikutnya Kita Lihat Contoh Teks Deskripsi Dengan Judul Parang Tritis Dan Indah Salah Satu Andalan Wisata Kota Yogyakarta Adalah Pantai Parang Tritis Tempatnya Pantai Parang Tritis Ini Berada Di Kecamatan Kretek Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Pantai Ini Terletak Sekitar 27 Kilometer Arah Selatan Yogyakarta Pemandangan Pantai Parang Tritis Sangat Mengesona Sebelah Kiri Terlihat Tebing Yang Sangat Tinggi Sebelah Kanan Kita Bisa Melihat Batu Karang Besar Yang Seolah Oleh Siap Menjaga Gempuran Ombak Yang Datang Setiap Saat Pantai Bersih Dengan Buih-buih Putih Berdegradasi Abu-abu Dan Kombinasi Hijau Sungguh Elok Kemolekan Pantai Serasa Serasa Sempurna Di Sore Hari Di Sore Hari Kita Bisa Melihat Matahari Terbenam Yang Merupakan Saat Sangat Istimewa Lukisan Alam Yang Sungguh Memesona Burat Warna Merah Kemasani Langit Dengan Kemilau Air Pantai Yang Tertimpa Matahari Sore Menjadi Pemandangan Yang Memukau Rasa Sangat Berbau Dengan Lembut Nyehembusan Angir Sore Melingkupi Seluruh Tubuh Seakan Tersihir Kita Menyaksikan Sejarah Perlahan Matahari Seolah-olah Masuk Kedalam Amparan Air Lau Nah Ini Disini Jelas Sekali Ada Penjelasan Penggambaran Parang Ritis Itu Di Daerah Mana Tempatnya Di Daerah Mana Letaknya Di Daerah Mana Disana Itu Ada Apa Aja Yang Terlihat Yang Dirasakan Seperti Itu Ini Contoh Deskripsi Kemarin Atau Semin Kemarin Sudah Disampaikan Ada Empat Contoh Text Deskripsi Nanti Kalian Belajari Lagi Tunggu Ada Soal-soal Yang Kalian Kerjakan Terima 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 Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Sub indouk Terima 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 kasih sudah menonton!